Hai selamat siang Hai kali ini kita kedatangan mobil tambang ya Mitsubishi Triton oke oke dengan keluhannya por window nya enggak mau ya sentralnya enggak mau kita perbaiki nanti ya kita perbaiki yang belakang dulu untuk yang sebelah sini sudah sudah mau ya untuk yang sebelah kanan yang tinggalnya 123 ini enggak mau ya oke kita cek dulu yang belakang bagian belakang yang kita modifikasi dengan saklar yang global ya saklar yang global ini yang di belakang ini ini saklar globalnya ya murah aja ini guys yang kita solder tadi nanti kita bebas aja langsung ya kita jumper sini ya ini nanti jadi yang aslinya enggak kita buang kalau pas nanti ada yang asli tinggal pasang aja ya kan kita enggak ngerusak juga untuk ini ya cuma ngurangi aja dikit-dikit banget yang untuk sini ya supaya masuk supaya masuk aja ya Hai keren juga guys Oke kita paket ya untuk listrikanya ya Ayo kita cari arus positif negatifnya untuk motornya ya oke untuk mengenali kabelnya ini kita kontak on dulu ya udah kita kontak on gas pen kita tancapkan ke negatif kita cari positifnya ya positif ini biasanya berada di tengah dia kita cek aja daripada penasaran ya kan Nah ini positif untuk dinamonya ini kelihatan ya merah setrip kuning sama hijau setrip hitam ya kan berarti berarti ini untuk dinamu yang merah ini untuk dinamu berarti sisanya ground ya masa ya ini dua ini masa ya untuk yang hijau putih ini masa hijau merah ini masa juga ya berarti positifnya yang di tengahnya kuning hijau untuk yang ke dinamu nya ini hijau hitam satunya lagi apa ini merah kuning ya Oke kita sambung aja langsung ya hai 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 Oke ya untuk positifnya kita taruh di tengah ya kita taruh di tengah ya Nah ini positif ya langsung aja kita pasang jangan lupa diisolasi biar enggak terjadi konflating oke sekarang kita pasang untuk yang arah ke dinamu ya arah dinamu kita pasang di pinggir ini ya pinggir sama pinggir sini ya pinggir sini ya pinggir sini ya pinggir sini kita pasang di warna yang pinggir sini kita pasang yang warna merah kuning untuk arah ke dinamu Oke sekarang kita pasang yang sebelah pinggir sebelah sini ya kita pasang ke arah dinamu juga yang warnanya hijau strip hitam ya gini ya selamat menikmati oke yang arah dinamo kita pasang sekarang tinggal yang nomor 2 ya dari pinggir-pinggir ya nomor 2 ini ya nomor 2 ini kita langsung pasang ke groundingnya dinamo ya nah ini dia dari arah depan ini satu dari sentral yang warna putih ini jadi kita pasang aja gini ya terserah kebalik nggak apa-apa nantikan kalau kebalik kita atur di sini nanti tinggal kita balik aja kan bisa ini tinggal kita putar sini seperti ini kita sambung untuk groundingnya oke sudah terpasang ya untuk saklar powerwindingnya udah terpasang kita coba dulu ya sekarang masukin ya Nah kita tes ya nah naik turun naik oke guys Oke kita ulangi lagi ya untuk pinggir ini larinya ke dinamo untuk pinggir yang sebelah sini larinya untuk dinamo juga ya pinggir-pinggir dinamo untuk yang tengah ini positif ya kalau yang nomor 2 kedua ini kedua ini dia negatif ya keduanya oke guys cukup sekian ya vlog saya kali ini untuk mengakali powerwindow yang rusak nggak mau naik turun jangan lupa subscribe like and comment agar video saya lebih lebih berkembang lagi ya jangan lupa juga untuk loncengnya ditekan agar tidak ketinggalan lagi untuk video selanjutnya ya oke guys cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh